Balas dendam terbaik adalah tidak ada. Sembuhkan, lanjutkan, dan jangan menjadi seperti mereka yang menyakitimu. Kembali lagi bersama saya, Stephen. Seperti biasa, jangan lupa siapkan rapah. Ya tentunya Kopay dan Utbrai untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Terinspirasi dari kisah nyata Perampokan Berlian tahun 2003. Film dibuka dengan ditampilkannya sebuah gedung yang menjadi pusat berlian dunia di Enwerpen, Belgia. Di tempat ini, terdapat sebuah berangkas besar yang menyimpan berlian dan diklaim sebagai tempat teraman di dunia dengan sistem keamanan canggih. Dan inilah aktor utama dalam film ini yang bernama Leonardo Notar Bartolo atau Leo, pimpinan Perampok Profesional. Kru-nya terdiri dari Gigo, Sandra, dan orang yang baru keluar dari saluran got ini bernama Albero. Belum terungkap kronologisnya seperti apa, namun kawanan Perampok ini kabur setelah menggasak habis berlian yang berada di dalam berangkasnya tanpa disadari oleh pihak keamanan gedung. Salah satu petugas ada yang terluka di kepalanya. Dalam perjalanan kembali ke markas, Alberto melihat ada mobil polisi yang membuntuti mereka. Leo dan anak buahnya terlihat tegang, tapi ternyata mobil polisi itu hanya lewat begitu saja. Di sini, kita bisa mengetahui tugas masing-masing anggotanya. Sandra dijuluki sebagai ratu pencungkil kunci, sedangkan Alberto ahli peretasan, dan Gigo sebagai ahli alarm. Tiba di markas, tim mulai mengemas barang-barang yang mereka gunakan dalam perampokan ini. File-file penting dihapus, dan ponsel mereka pun dibuang. Mulai saat ini, Leo meminta mereka untuk memutus komunikasi, kecuali ada keadaan darurat mereka bisa menghubungi Alberto. Mereka pergi meninggalkan markas ini dengan berpencar, sambil membawa barang bukti yang harus dilenyapkan. Sampai detik kini, belum jelas di mana barang curiannya. Hari itu, kepala detektif regu berlian bernama Albert Merton mendapat penghargaan dari kerajaan, atas dedikasinya melindungi pusat berlian dunia. Tapi Albert gagal menerima penghargaannya setelah anak buahnya melaporkan jika berangkas berliannya telah dibobol. Berita ini pun viral, bahkan disebut sebagai sejarah terkelam bagi kota ini. Faktanya, berangkas itu disebut tidak mungkin bisa ditembus. Ditambah lagi, pusat berlian Enverpen sebagai simbol perdagangan berlian di dunia. Tak tanggung-tanggung, nilai kerugiannya ditaksir mencapai 1 miliar dolar atau hampir 16 triliun rupiah. Tiba di TKP, Albert merasa dipermalukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena pintu berangkas tidak mengalami kerusakan sama sekali. Ini artinya sistem keamanannya telah diretas. Padahal kunci ini memiliki 100 juta kombinasi. Petugas keamanan yang terluka meluapkan kemarahannya kepada pelaku perampokan. Direktur PBD atau Pusat Berlian Dunia yang bernama Judit Dewit menggelar konferensi pers. Memastikan penyelidikan sedang dilakukan aparat kepolisian. Dia meminta para pemilik berlian untuk masuk dengan tenang. Dan ternyata Leo hadir juga di sana berprofesi sebagai penjual perhiasan. Albert yakin para pelaku ini kelompok profesional yang mendapat dukungan dari badan intelijen. Dan faktanya ada sebagian berlian yang masih tertinggal di dalam berangkas. Dia yakin kesalahan para perampok ini akan mengarahkan ke kesalahan lain. Judit minta maaf kepada Leo karena berangkas miliknya salah satu yang digasak oleh kawanan perampok itu. Leo langsung berakting karena itu hartanya yang terakhir. Tapi keduanya nampak saling menyukai satu sama lain. Apakah Judit terlibat juga dalam perampokan ini? Ataukah sebatas aktingnya Leo untuk mengelabuinya juga? Tak berselang lama, istri Leo yang bernama Anna menghubunginya dari Torino, Itali setelah mendengar kejadian ini. Dia tampak terpukul. Mertua Leo yang seorang jenderal memintanya tetap tenang karena sumbernya mengatakan detektif Albert orang yang tangguh dan terampil. Tanpa sepengetahuan mereka, Leo tertawa bahagia. Albert meminta dua anak buahnya yang bernama Kadir dan Nadine fokus memburu komplotan perampok ini. Scene berpindah ke Campoluk tempat Alberto sedang bermain ski. Saat melihat kamera CCTV, ahli pertas ini nampak khawatir. Sedangkan Gigo berada di Busoleno, rumah ibunya. Ternyata Gigo ini punya hobi koleksi istri. Sedangkan Sandra mengunjungi ayahnya yang berada di penjara Turin. Vito mengaku bangga kepada putrinya ini. Sandra memuji ayahnya sebagai guru yang baik lalu mengembalikan rubiknya. Datang ke rumah sakit, Leo menyimpan ponselnya di kamar mandi dengan air keran yang sengaja dikucurkan. Mungkin untuk menghindari penyadapan. Dia temui pasien bernama Levi yang disebutnya sebagai pembimbing. Keesokan harinya, Leo akan kembali ke Turin, Itali. Seorang ahli permata bernama Ludwig melaporkan kepada Albert bahwa berlian yang mereka temukan di dalam berangkas itu hanya berlian sintesis biasa yang sengaja ditaruh oleh kawanan perampok itu. Faktanya, berlian asli terbentuk 800 juta tahun. Sedangkan berlian sintesis bisa dibuat dengan mudah dengan bahan murah meriah untuk menipu pasangannya. Karena masalah ini, Albert mendapat omelan dari Mendagri. Mengancamakan menempatkannya di kebon binatang untuk mengawasi monyet dan orang hutan yang terancam punah. 16 km dari kota Enwerpen, polisi mendapat laporan adanya temuan sampah yang diduga dibuang oleh kawanan perampok berlian. Entah asli atau palsu, namun Kadir menemukan salah satu berliannya. Polisi lain menemukan nota toko perangkat keras untuk pembelian alat perampokan. Leo kembali menghubungi mertua dan istrinya berpura-pura sedih. Tiba-tiba tim kepolisian datang menciduknya dalam kasus perampokan berlian. Leo kembali berakting tidak mengerti kenapa dirinya ditangkap. Sebagai warga Italia, Leo ingin bicara dengan pihak kedutaan. Albert mengancam akan menjebloskan dia ke dalam penjara selama 30 tahun lamanya. Bahkan, dia tidak boleh dikunjungi anak dan istrinya. Yang ada, dia dikelilingi oleh penjahat keji yang akan mengulitinya bagaikan berada di dalam neraka. Karena itu, Albert meminta Leo untuk bicara jujur, mengakui semua kejahatannya mengembalikan berlian aslinya. Tak gentar dengan ancamannya, Leo menolak semua tuduhan yang dilontarkan Albert. Albert menunjukkan bon pembelian alat pembobol berangkas yang dibeli oleh Leo. Tapi Leo mengelaknya karena alat itu dia gunakan untuk memasang berangkas di rumahnya. Leo terkejut karena bon itu ditemukan di hutan pinggir jalan dalam kantong sampah. Jika Leo mau mengakui kejahatannya, Albert berjanji akan memberi hukuman yang sewajarnya. Lagi-lagi, Leo mengelak hingga Albert kehilangan kesabaran. Dia menyuruh Kadir untuk menempatkan Leo di dalam sel paling kotor dan bau. Di bawah menggunakan mobil tahanan, pimpinan kawanan perampok ini akhirnya dijebloskan ke dalam sel penjara. Lantas, apakah kejahatan Leo dan timnya akan terungkap ataukah dia akan kembali bebas? Film pun berlanjut ke episode 2. Dua hari setelah perampokan, Albert mendapat informasi bahwasannya Leo ini pedagang perhiasan yang sukses. Hingga bisa membuka kantor di gedung pusat berlian dunia. Tidak ada catatan kejahatan selain tilang dari informasi interpolnya Italia. Karena faktur pembelian itu tidak cukup dijadikan bukti, Albert menugaskan anak buahnya untuk mencari bukti tambahan yang jauh lebih kuat untuk menyeret Leo ke pengadilan. Sejak kecil, Leo sudah memulai aksinya dengan mencuri uang milik orang tuanya. Termasuk berbohong kepada ibunya, uang itu dia dapatkan hasil main kaleci dengan teman sekolahnya. Kala itu, Leo pertama kalinya masuk ke PBD saat mengantar Levi. Dia melihat ada 500 kotak berangkas berlian yang bernilai 1 miliar dolar di dalamnya. Untuk memuluskan rencananya, Leo mulai merekrut kembali Gigo, si ahli alarm yang memiliki tiga orang istri. Awalnya, Gigo menolak karena dia tidak mau mendekam di penjara seperti yang terjadi kepada Vito. Tapi karena membutuhkan uang untuk membiayai tiga dapur rumah tangganya, Gigo akhirnya setuju. Karena Vito di penjara, mereka sepakat untuk merekrut Sandra putrinya. Mewarisi tangan ayahnya, Sandra sangat piawai dalam membuat duplikat kunci berangkas. Karena pekerjaannya itu, Sandra mendapat bayaran yang lumayan besar. Leo dan Gigo datang menemui Sandra di toko perkakas miliknya. Awalnya, Sandra menganggap perampokan ini sebagai ide yang gila. Tapi Leo terus membujuknya. Leo akan mempersiapkan semuanya meski membutuhkan waktu berbulan-bulan. Residivis bernama Simon pernah ditangkap Albert dalam kasus yang sama. Albert meminta dia mengumpulkan informasi tentang Leo dan sepak terjangnya dalam perampokan berlian ini. Setelah penangkapan Leo, rumah mertuanya menjadi target penggeledahan petugas meskipun dia seorang jenderal polisi. Ana tidak percaya jika suaminya Leo adalah perampok berlian. 500 hari sebelum perampokan, Leo mengajak Ana untuk melihat toko yang akan mereka gunakan untuk menjual perhiasan. Karena Leo tidak punya modal, dia meminta istrinya untuk meminjam dari ayahnya. Demi kebahagiaan putrinya, jenderal ini setuju untuk memberikan mereka modal. Langkah selanjutnya Leo adalah memiliki kantor di PBD dengan bantuan dan bimbingan Levy. Leo diajarkan dari hal yang sangat sederhana, yaitu cara mencapit berlian, memahami seluk-beluk berlian, termasuk tingkat kekaratannya hingga harga penawaran yang masuk akal. Selanjutnya, Leo harus meluluhkan direktur PBD Judit demi mendapatkan kepercayaannya. Kadir dan Nadine meminta keterangan dari Judit seputar Leo yang dianggap memiliki lompatan yang besar dalam dunia bisnis berlian. Tapi Kadir curiga ada yang disembunyikan direktur PBD ini. 400 hari sebelum perampokan, Leo membujuk Alberto yang ternyata saudaranya sendiri. Meski sempat menolak, akhirnya bujukan Leo berhasil meluluhkannya. Kala itu, Judit mengabulkan permintaan Leo untuk membuka kantor di PBD. Tiba-tiba, Levy muncul meminta jatah 10% dari nilai rampokannya. Karena ternyata, Levy sudah mengetahui dari sahabatnya di Itali bahwa Leo seorang perampok. Mau tidak mau, Leo menerima kesepakatan ini karena jika tidak, seluruh rencananya berantakan. Berbekal kamera yang disembunyikan di dalam tasnya, Leo mempelajari seluk-beluk gedung PBD ini berbulan-bulan lamanya. Kamera keamanan dan sekuriti yang ditugaskan di gedung ini, fokus dia selidiki dengan detail. Masuk ke dalam ruang berangkas, Leo merekam tiap sudutnya untuk ditunjukkan kepada Sandra dan Gigo yang masih berada di Itali. Jika mereka mau terlibat dalam perampokan ini, Leo akan menjelaskan rencananya di Belgia. Karena Leo akan membagi rata hasil perampokannya, Sandra dan Gigo akhirnya setuju. Singkat cerita, 4 kawanan perampok profesional ini terbang ke Belgia. Berdiri tepat di depan gedung PBD. Tiga hari setelah perampokan, Leo bertanya pada dirinya sendiri. Kenapa nota pembelian itu bisa jatuh ke tangan polisi? Apakah karena tindakan teledor timnya atau salah satu dari mereka sengaja melakukannya? Kadir punya firasat, judi terlibat dengan Leo. Tapi Albert tidak mau menanggapi sesuatu yang berdasarkan firasat saja. Sementara itu, Nadine menyodorkan berkas identitasnya Dennis Kemal, staf kebersihan di PBD yang dinyatakan menghilang. Pengacara bernama John akan membantu Leo asalkan dia mengembalikan berlian milik kliennya. Sebagai gantinya, dia akan membiarkan Leo tetap hidup. Tapi Leo tidak bodoh. Dia sangat yakin pria ini dikirim Albert untuk menjebaknya. Dia mengelak terlibat dalam pencurian ini. Ancaman John bukan isapan jempol belaka. Kata-katanya sangat serius. Dia memaksa Leo mengatakan di mana berlian itu dia sembunyikan. Apakah di sini Leo akan jujur? Film pun berlanjut ke episode 3. Di sini, kita mendapat bonus pengetahuan bahwa berlian adalah kisi kristal atom karbon yang terbentuk dalam lapisan bumi selama berjuta-juta tahun. Sebelum dilempar ke pasar, bongkahan berlian diproses terlebih dulu dengan sangat teliti oleh para ahli hingga akhirnya menjadi perhiasan sangat mewah dan mahal. John mengungkapkan daftar kliennya sebagai pemilik berlian yang dicuri oleh Leo. Dari mulai perampok seperti wanita kriwil bernama Dolores ini yang menyembunyikan berlian di dalam rambutnya. Kemudian, bos kartel bernama Erasmo Matapalo. Ada juga kelompok separatis Jimbabwe bernama Kende Obueda. Lalu bos mafia bernama Kosa Nostra dan bahkan pimpinan Isis bernama Abdul Basit. Jika Leo tidak mau mengatakan di mana berlian itu, para kliennya ini mengancam akan membunuh anak seperti fotonya yang didapatkan oleh penembak jitunya mereka. Tidak ingin istrinya menjadi korban, akhirnya Leo mengaku telah mencuri berliannya. Tapi dia tidak tahu di mana berliannya yang disembunyikan oleh rekan-rekannya. Di sini, Leo tidak mau polos begitu saja menyebutkan identitas mereka. Dia berjanji akan mengembalikan berliannya asalkan Leo dikeluarkan terlebih dulu dari penjara ini. 200 hari sebelum perampokan, Leo dan timnya berkumpul membahas rencana mereka. Leo telah menemukan celah kecil dalam sistem keamanan berangkas PBD. Melalui pintu masuk khusus karyawan, mereka akan menemukan celah kecil yang menuju ruang utilitas untuk mencapai pintu lapis baja. Di setiap jam 8 hingga jam 11 malam, sistem alarm akan dimatikan untuk memberi waktu bagi petugas kebersihan. Tapi mereka selalu keluar sekitar 20 menit lebih awal. Waktu ini bisa mereka manfaatkan untuk mematikan sistem keamanan gedung secara berkala. Berangkas yang terbuat dari baja dan beton itu beratnya mencapai 15 ton. Tertanam di bawah gedung dengan berbagai kunci dan kombinasi yang dilengkapi dengan sensor gerak, panas, cahaya, dan gempa. Albert mengintrogasi sepupu dari Dennis Kemal, staff kebersihan pusat berlian dunia yang hilang. Dia mengaku sepupunya pergi ke Angkara setelah melihat tayangan ditangkapnya Leo. Mendekam di dalam penjara, Leo mencari cara untuk menghubungi timnya. Di lapang penjara yang seperti pasar ini, dia melihat berbagai transaksi terjadi. Sampai dia melihat salah satu napi yang menjual pisau kecil. Leo meminta dipertemukan dengan bosnya. Penguasa penjara ini sudah tahu Leo seorang miliarder perampok berlian. Dia meminta 2.000 dolar untuk sekali telepon. Itu pun hanya 3 menit. Karena Leo berniat kasbon, dia menaikkan harganya menjadi 20.000 dolar. Leo segera menghubungi Alberto, ingin tahu kenapa nota itu bisa jatuh ke tangan polisi. Meski Alberto mengaku tidak tahu, namun dia harus mencari tahu siapakah pelakunya, apakah Sandra atau Gigo. Sayangnya, Leo gagal menggunakan ponselnya lagi untuk menghubungi Ana. Ana meminta bantuan konsulat agar dia bisa mengetahui kondisi suaminya di Belgia. Tapi pejabat malah menyuruhnya untuk menunggu. Mengaku sebagai pengacaranya Leo, John datang menemui Albert. Dia meminta Leo dibebaskan dari penjara. Alasannya, bukti nota tidak cukup untuk menahan kliennya sebagai tersangka perampokan berlian. Meski kepala polisi ini menolaknya, John akan tetap mengajukan pembebasan Leo ke pengadilan. Kadir mendapat telepon dari Ankara. Dennis telah ditemukan dan kini diterbangkan ke Brussel. Saat itu juga, Kadir ditugaskan Albert untuk menjemputnya. 200 hari sebelum perampokan, tiba-tiba Leo mendapat kabar bahwa Gigo telah dirampok. Leo heran kenapa perampok bisa dirampok, harga dirinya di mana. Leo dan tim segera menjemput Gigo yang sedang berjalan karena uangnya habis. Dia menceritakan saat sedang di bar, seorang wanita seksoi menggodanya. Mereka berdua pun check-in. Namun ternyata, wanita itu merampok seluruh uangnya. Malam itu juga, tim mulai beraksi. Masuk ke dalam gedung PBD untuk meretas sistem keamanannya secara berkala. Setelah petugas kebersihan pergi, Sandra menunjukkan kepiawayannya dalam membobol kunci. Sementara itu di dalam mobil, Alberto meretas kamera CCTV-nya. Jadi, petugas keamanan tidak melihat Leo dan timnya saat masuk. Giliran Gigo yang harus meretas sistem alarm gedung ini. Waktu mereka hanya 20 menit. Di waktu yang sama, Dennis mengaku kepada temannya dompetnya tertinggal. Karena petugas kebersihan ini kembali ke dalam gedung, Alberto segera memberitahu timnya. Leo sempat berlari untuk mencegah wanita itu masuk, namun ternyata alarmnya palsu. Setelah dilakukan pengecekan, Gigo pun menyadari unit kontrol yang dia lihat ini palsu hanya sebatas umpan untuk menyesatkan mereka. Untuk mengetahui di mana unit kontrol alarm yang asli, mereka harus mendapatkan cetak biru gedung tersebut yang disimpan dalam arsip dengan sensor pengenalan wajah digital. Leo berencana meminta bantuan Levi. Namun ternyata, Levi dilarikan ke rumah sakit. Di waktu yang sama, Direktur Judith datang untuk menjenguknya juga. Keduanya kembali menunjukkan tatapan saling menyukai satu sama lain. Enam hari setelah perampokan, Dennis Kemal diintrogasi. Dia mengaku Leo memberinya uang untuk meletakkan sesuatu di dalam ruangannya Direktur PBD. Namun ternyata, hanya sebatas kertas origami. Rupanya, Leo memberanikan diri mengajak makan malam Judith dengan pesan yang ditulis dalam kertas tersebut. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. John kembali datang ke penjara meminta Leo menceritakan semua kaki tangannya. Leo terkejut saat John menyebut nama Judith. Dari informannya di kepolisian, Judith diduga akan membunuh Leo. Film kembali mundur saat Leo berencana untuk mendapatkan skema sistem alarm dari Judith. Gigo sempat tidak percaya Leo mampu menundukkan Direktur PBD itu dengan pesonanya. Pagi itu, Leo dipanggil Judith karena undangan makan malam yang dia tulis dalam kertas origami itu disebut Nora, kayak anak sekolahan saja. Meskipun sampai saat ini, Judith masih lajang. Alhasil, rencana Leo gagal. Bukan Leo namanya jika menyerah begitu saja. Dia meminta adiknya untuk mencari tahu sisi lain dari Judith. Singkat cerita, setelah Alberto meretas komputernya, dia menemukan foto-foto Judith yang tampil seksoi. Setelah perampokan itu, Albert meminta keterangan dari Judith tentang hubungannya dengan Leo. Dia tunjukkan kertas origami sesuai pengakuan Dennis. Namun, tidak ada sedikitpun cerita yang dibuka oleh Direktur Berangkasnya Berlian Dunia ini, meski Albert mengancam akan menangkapnya. Judith diberi kesempatan sampai besok pagi untuk menceritakan semuanya. Baru saja tiba di Belgia, Anna meminta supir taksi mengantarnya ke kantor polisi kota Enwerpen. Alberto membeberkan temuannya kepada tim bahwa Judith rutin menghadiri pesta celepot di lokasi khusus. Menurut tim ini, kesempatan baik untuk Leo meluluhkan hatinya di tempat itu. Awalnya, Leo menolak karena dia sangat setia kepada istrinya. Tapi dia tidak punya pilihan dan akan pergi ke tempat harum itu ditemani Sandra. Leo, beralasan kepada istrinya yang merasakan firasat buruk, dia akan pergi menemui kliennya orang India. Singkat cerita, Leo dan Sandra pergi ke tempat itu dengan kostum khususnya. Melampiaskan perasaan buruknya, Anna memilih untuk berlatih menembak dengan ayahnya. Karena di sini banyaknya adegan dolar kuning yang bisa membatalkan puasa, singkat cerita, Leo menemukan keberadaan Judith di tempat tersebut. Meski Judith terkejut melihat Leo di sana, tampaknya dia senang dan akhirnya dia luluh dalam dekapan perampok ini. Namun, dia meminta Leo merahasiakan pertemuan mereka di tempat ini. Anna menemui Albert karena dia dilarang menemui suaminya yang berada di penjara. Dia sangat yakin suaminya tidak bersalah. Karena itu, Anna tidak akan beranjak pergi sampai Albert mengizinkan dia menemuinya. Di pagi hari, Leo kembali menemui Judith di kantornya. Wanita yang sebelumnya sangat dingin kepadanya ini akhirnya lulu. Beralasan ingin mengembangkan karirnya di dalam bisnis perhiasan, Leo akan memindahkan kantornya. Dan karena itu, butuh denah kantor gedung ini agar dia bisa mendapatkan lokasi yang tepat sesuai pari rimbon dukunnya. Judith kemudian mengajak Leo ke gudang berkas, bersamaan dengan itu, Alberto memulai meretas sistem untuk mematikan lampu di gudang tersebut. Saat Judith pergi untuk mengecek lampu, kesempatan ini dimanfaatkan Leo untuk melihat cetak biru seluruh gedung ini untuk menemukan lokasi sistem kontrol alarm. Foto-foto tersebut dia tunjukkan kepada timnya. Ternyata, Gigo menemukan lokasinya persis di bawah berangkas berlian. John mengingatkan, apabila Judith buka mulut, tamat riwayat Leo. Faktanya, wanita yang merasa dihianati dan dikelabui jauh lebih buruk dari penjahat manapun. Tak hanya Judith, perampok kini bahkan takut istrinya akan melakukan hal yang sama. Leo sampai menangis, meminta John membantunya agar Judith tetap menutup rapat mulutnya terhadap aparat. Dari siang ke sore, dari sore ke malam, Ana masih bertahan di kantor polisi. Kali ini, Judith dikejutkan dengan kemunculan John yang mengaku sebagai pengacaranya Leo. Dia meminta Judith menahan diri dari ancaman dan intimidasi detektif Albert. Tapi John memberikan kartu namanya yang berisi nomor ponselnya Ana, istri Leo. Seorang pria ditugaskan seseorang untuk mengawasi John. Karena sampai pagi hari, Ana masih bertahan di kantor polisi. Akhirnya, Albert mengizinkan dia menemui suaminya di penjara. Namun Albert menghubungi seorang reporter tentang kasus pencurian berlian dan direkturnya Judith. Lantas, langkah apa yang akan dilakukan kepala polisi ini? Film pun berlanjut ke episode 5. Judith nampak ragu apakah dia akan menelpon Ana untuk mengungkap perselingkuhannya dengan Leo atau biarkan ini menjadi rahasia pribadinya? Sementara itu, Ana sedang mempersiapkan diri untuk pergi ke penjara. Sebelum menemui istrinya, Leo dikejutkan saat melihat berita. Begitupun dengan Ana saat melihat tayangan berita perselingkuhan suaminya dengan direktur pusat berlian dunia. Langkah ini sengaja dilakukan Albert untuk menyudutkan Judith agar membeberkan semua rencana perampokan Leo kepadanya. Alhasil tiba di penjara, Ana meluapkan emosinya kepada Leo karena selama ini dia merasa telah dibodohi. Leo berupaya menjelaskan kepada istrinya ini bahwa dia telah dijebak dan difitnah oleh Albert untuk menghancurkannya. Tapi Ana sudah kepalang sakit hati tidak percaya lagi kepadanya. Kala itu, Ana berencana untuk datang ke Belgia melihat kantornya di PBD. Namun Leo melarang menunggunya tiga minggu lagi. Sejak saat itu, Ana sudah merasa janggal dengan kegiatan dan kehidupan suaminya ini yang betah di Enverpen. Dia tidak tahu jika suaminya sedang mempersiapkan perampokan terbesar sepanjang abad. Untuk menuju ruangan sistem alarm yang berada di bawah berangkas, Alberto ingat dengan terowongan kuno yang terhubung ke berbagai lokasi di pusat kota, termasuk gedung PBD. Setiap kereta yang lewat akan mereka manfaatkan untuk melakukan pengeboran menghindari sensor alarm. Setelah rencana disusun, tim mulai bergerak ke lokasi. Dari gereja katedral, tim turun ke bawah kemudian menyusuri terowongan bawah tanah. Sempat salah jalan, tim akhirnya sampai di tempat tujuan. Tepat di atas mereka, ada berlian senilai 1 miliar dolar. Pengeboran dilakukan untuk meretas sistem alarm terlebih dulu. Tapi mereka harus menunggu kereta lewat agar tidak memicu sensor alarm. Percobaan pertamanya berhasil. Kesabaran adalah kunci kesuksesannya, karena mereka harus banyak menunggu sampai kereta berikutnya lewat. Tiba-tiba, Judit mengirimkan SMS agar Leo segera datang ke kantornya karena ada urusan yang mendesak. Khawatir ada masalah, Leo terpaksa meninggalkan timnya di sini. Kembali ke terowongan, Leo datang dengan lutut dan pinggang yang leklok karena telah mencelepot Judit. pengeboran pun kembali dilakukan hingga Leo berhasil menembus betonnya. Kamera kecil dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Menurut Alberto, sistem alarm berangkasnya bukan unit kontrol biasa. Dengan 4 bundel serat optik di dalamnya ini merupakan pusat titik ambang. Komputer canggih dengan kapasitas komputasinya mencapai 400 peta flop. Saking canggihnya seperti polisi super, sangat cerdas dengan teknologi virtual untuk mencegah pembobolan. Hambatan kembali muncul karena tim harus berpikir dengan keras dan cerdas agar bisa meretas sistem keamanan ala remnya. Kembali ke markas tim nampak lesu seakan rencana perampokan ini telah gagal dilakukan. Tanpa Leo ketahui diam-diam Ana datang ke Belgia. Alamat rumah yang diberikan suaminya ternyata berada di daerah Saritem. Leo terkejut karena Ana muncul di depan pintu rumahnya. Ana sampai marah-marah karena dia mendengar suara wanita. Leo akhirnya membuka pintu setelah melihat kostum timnya dan berbagai peralatan yang ada di rumahnya ini. Di sini Leo mengatakan yang sebenarnya bahwa dia dan timnya sedang merencanakan perampokan terbesar untuk menyapu bersih berangkas pusat berlian. Mendengar fakta ini Ana sampai shock dan nyaris pingsan. Amor 20 tahun lamanya mereka membina rumah tangga Ana merasa telah dibodohi. Leo ditampar dan dia pun pergi dari sana. Meski dirinya seorang perampok cinta Leo terhadap istrinya ini tidak pernah pudar. Dia mengejar Ana namun tidak berhasil menemukannya. Setelah mengunjungi Leo di penjara Ana bermaksud kembali ke Italia namun tiba-tiba Judit mengirimkan pesan meminta bertemu dengannya. Ana datang saat Judit menggelar konferensi pers mengelak hubungan asmaranya dengan Leo. Dia menuduh pejabat polisi menyebar rumor padahal seharusnya fokus menyelidiki kasus perampokan ini dengan baik. Judit akhirnya menemui Ana untuk menceritakan hubungannya dengan Leo. Tidak digambarkan bagaimana dia menjelaskan semuanya namun Ana kembali ke penjara dan lagi-lagi mendaratkan telapak tangannya di wajah Leo. Ana berharap Leo diberi hukuman yang berat atas kejahatannya. Ana kembali pulang ke Italia sedangkan Albert dihubungi Simon si residivis perampokan yang ingin membantunya. Alberto melihat rekaman saat Gigo menyerahkan nota itu kepada Sandra untuk dimasukkan ke dalam plastik sampah. Di waktu yang sama Ana menghubungi Alberto bahwa dia punya pesan untuknya dari Leo. Plot twist apalagi yang akan muncul? Ana menemui adik kiparnya di sebuah pegunungan mengatakan kondisi Leo mengkhawatirkan. Hanya kita sebagai keluarganya yang dia andalkan. Alberto kemudian memberikan amplop menyebut isinya untuk keperluan Ana menemukan mereka. Alberto tidak tahu bahwa sebenarnya Ana marah besar kepada Leo. Kala itu Ana memutuskan untuk terlibat dalam perampokan yang direncanakan suaminya ini. Meski dianggap tidak masuk akal dengan keputusannya Ana merasa tidak punya pilihan karena sudah terlanjur menikahi perampok yang telah membohonginya selama 20 tahun. Meski timnya sempat tidak percaya namun mereka harus ingat mertuanya seorang jenderal polisi. Jika Ana sampai buka mulut habis sudah rencana mereka. Jadi Leo berpikir untuk pura-pura melibatkan Ana sampai kondisinya tenang. Gigo menceritakan kisah tertangkapnya Ayah Sandra saat tim merampok permata mahkota Savoy. Dia kira perampokan itu akan berjalan dengan mudah namun nyatanya tidak hingga Vito terjebak saat membuka berangkasnya. Leo dan timnya lolos namun Ayah Sandra tertangkap. Karena tagihan penjaranya menumpuk Leo menghubungi Alberto. Namun Leo terkejut saat mengetahui adiknya ini memberi informasi kepada Ana agar melacak Gigo dan Sandra yang telah berhianat. Alberto baru mengetahui bahwa sebenarnya Ana sudah tahu perselingkuhan Leo dan Judith karena itu Ana ingin menghancurkan Leo. Akibatnya Alberto harus mencari tahu rencana mereka semua. Untuk membuka 500 berangkasnya Sandra diberi waktu oleh Leo selama 2 jam. Itu artinya satu kotak berlian hanya punya waktu 15 detik. Ada 200 berangkas serupa yang sudah dipersiapkan untuk Sandra berlatih. Sandra mengingatkan fokus utamanya membuka kunci utama berangkas yang diproduksi tahun 1985 ini ternyata hanya ada 4 di dunia. Dan salah satunya ada di dalam bekas Kemendagri Bulgaria yang ada di Sofia. Dengan membayar 40 ribu dolar kepada pria bernama Goran Sandra akan pergi ke sana untuk berlatih membuka pintu berangkasnya. Singkat cerita Sandra sampai di Bulgaria untuk melihat berangkas serupa yang digunakan PBD saat ini. Mereka menjelaskan kokohnya pintu ini yang dilapisi baja dengan 20 ngarai dan 5 tuas anti perusakan palsu. 20 kemungkinan untuk 5 kombinasi kunci. Dan itu artinya terdapat 3,2 juta kombinasi angka yang harus dipecahkan. Tak hanya itu ada kode elektronik 4 angka. Tidak ada satupun orang di dunia yang berhasil membobolnya kecuali pemilik kunci dan kombinasinya. Disinilah Sandra akan mulai berlatih untuk membobol dengan jari-jari lentiknya. Simon akan membantu Albert mengungkap para perampok berlian itu namun sebagai imbalannya dia ingin statusnya dibebaskan dari tahanan rumah. Rumor yang dia dengar Leo membuat kesepakatan dengan orang India kelompok Jane untuk menyimpan berlian jarahannya sebelum ditangkap. Berlian itu mereka beli dengan setengah harga untuk menundukkan kota Enverpan kemudian melaksanakan operasi mereka kapanpun. Simon menyebut yang Albert butuhkan sedang disimpan di Bank Panamasi. Dengan lacak uangnya itu akan membawanya langsung ke Pradip Kumar sosok pimpinan spiritual India seperti Gandhi dengan jutaan pengikut. Singkat cerita Kadi mendapat informasi masuknya dua transfer ke rekening rahasia di Bank Panamasi beberapa jam sebelum Leo ditangkap. Nilainya mencapai 53 juta euro atau sekitar 900 miliar. Penerimanya pria Italia bernama Valerio yang sudah wafat 13 tahun lalu. Albert yakin itu kedok Leo dan faktanya uang itu ditransfer perusahaan yang ada kaitannya dengan Pradip Kumar. Kawanan perampok mulai mempersiapkan peralatan yang mereka butuhkan dari mulai kamera pengintai hingga alat khusus untuk membobol 500 kotak berangkasnya dalam waktu cepat. Tak cukup satu mereka harus membuat dua alat agar prosesnya lebih cepat. Kembali ke markas Sandra mengaku butuh waktu 23 jam untuk menemukan kombinasi digitalnya. Hanya pihak keamanan berangkas dan direktur PBD yang memiliki kombinasinya. Karena direktur yang dipilih Leo meminta izin Ana mengajak Judit makan malam untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara timnya akan menggeledah rumahnya demi mendapatkan angka kombinasi itu. Api cemburu mulai menyelimuti Ana. Kenapa Leo bisa dengan mudah mengajak makan malam direktur itu? Tentu saja Leo menutup rapat mulutnya bahwa dia telah berselingkuh dengan Judit. Dia hanya akrab dengannya tidak lebih dari itu. Tidak punya pilihan lain akhirnya Ana mengizinkan Leo untuk mengajak makan malam Judit. Dari atas gedung ini tim mengintai terlebih dulu apartemennya. Ana makin cemburu karena Judit yang baru dia lihat ini tampil seksoi dengan handuknya. Bagi si Gigo dia menganggapnya sebagai obat cuci mata. Di malam hari saat Leo menjemput Judit tim menyelundup masuk ke dalam apartemennya. Mereka periksa setiap sudut ruangan untuk menemukan angka kombinasi yang mereka butuhkan. Sandra sempat mengamankan kertas origami yang dikhawatirkan ada pesan di dalamnya yang dikirim oleh Leo. Di sisi lain Judit makin tertarik dengan Leo. Karena itu dia ingin mengajak Leo segera pulang ke apartemennya. Ana sempat mencoba kutang milik Judit yang ternyata ukurannya jauh lebih besar. Alhasil api cemburu makin menyelimutinya. Leo segera menghubungi Gigo karena Judit ingin segera kembali pulang. Karena timnya sedang membobol berangkas Leo mengajak Judit ke lokasi lain dulu untuk mengungkapkan perasaannya. Bingung mencari alasan Leo mengatakan dia ingin menikahinya. Ternyata dalam berangkasnya tidak ditemukan apapun selain caw. Tapi dalam komputernya Alberto menemukan sesuatu yang membuat seluruh tim terkejut bukan main. Judit menolak lamaran Leo karena baginya ini terlalu awal. Perlu waktu untuk memikirkannya. Leo akhirnya Judit pulang sendiri naik taksi. Gigo mengatakan kepada Leo bahwa mereka dalam masalah besar. 12 hari setelah perampokan John kembali menemui Leo di penjara. Dia harus bicara karena saat ini polisi sudah punya bukti untuk menghukumnya. John menunjukkan rekaman suara tentang berlian yang sudah dijual Leo kepada Pradip Kumar. John akan memberikan rekaman lanjutannya namun dia harus tahu Leo hanya kelas teri. Jika ingin mendapatkan ikan hiu dan penghargaan dari raja untuknya bebaskan dulu Leo. Albert meminta waktu untuk memikirkannya. Di sisi lain Ana berhasil menemukan Gigo di tempat pemandian umum. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 7 Gigo yang kini gundul terkejut setelah Ana menunjukkan bukti rekaman CCTV saat dia dan Sandra memasukkan nota itu ke dalam plastik sampah. Ini menjadi bukti kuat bahwa mereka berdua yang telah berhianat kepada Leo. Jika tidak ingin Ana melaporkan dia dan Sandra ke polisi Belgia maka hasil jarahannya harus dibagi tiga. Ternyata Alberto menemukan data dalam komputer Judith bahwa mereka akan mengubah sistem keamanan. Dari mulai berangkas area lantai umum kantor dan superkomputernya. Hanya ada dua pilihan menunggu waktu berbulan-bulan lagi untuk menyusun ulang semuanya atau melakukan perampokannya sesegera mungkin. Dengan pistol miliknya Ana berencana untuk mengancam petugas keamanan itu agar memberi tahu kode kombinasinya. Tapi Leo menolak karena dia tidak mau perampokan jeniusnya berubah menjadi perampokan bersenjata. Singkat cerita karena 10 jam menuju waktu perampokan rencana akhir dipersiapkan. Alberto akan standby di dalam terowongan bawah tanah untuk meretas sistem keamanan komputer berangkas itu. Sementara itu Leo dan Sandra akan memaksa petugas keamanan menyebutkan angka kombinasinya dan Gigo ditemani Sandra membobol pintu berangkas. Setelah perampokan usai mereka akan berpencar termasuk Ana yang disuruh Leo terbang ke Paris kemudian naik pesawat lagi menuju Turin, Itali. Sedangkan Leo harus berada di Enverpen beberapa hari agar kepergiannya tidak mencolok. Ana kembali emosi karena Leo tidak bisa langsung pergi meninggalkan si direktur seksoy. Disinilah Sandra mulai mengajak Gigo untuk berhianat kepada Leo. Alasannya karena Gigo menceritakan penyebab ayahnya di penjara karena tamaknya Leo. Setelah perampokannya usai hasil jarahannya lebih baik mereka bagi dua. Kembali mengunjungi Levi di rumah sakit Leo mengetahui Levi ditipu oleh penjual berlian sintesis. Karena itu dia meminta berlian palsunya untuk alat mengulur waktu dalam rencana perampokannya. Sementara itu Judith nampak galau karena menolak ajakan Leo yang ingin menikahinya. Dia kirimkan pesan permintaan maafnya kepada Leo yang disambutnya dengan sumringah. Dua jam sebelum perampokan Leo menunjukkan berlian sintesisnya kepada tim. Sandra sempat marah karena Alberto dengan cepat menyelesaikan rubik pemberian ayahnya. Sebagai seorang ibu dia khawatir memikirkan nasib anak-anak mereka namun Leo berjanji dirinya tidak akan tertangkap. Singkat cerita kawanan ini mulai beraksi tepat di malam Valentine. Setelah Alberto mematikan kamera pengintai tim masuk ke dalam gedung PBD. Alberto melanjutkan pertasan untuk melumpuhkan sistem keamanan dan kamera pengintai. setelah membobol pintu pertama tim bergerak cepat ke ruangan berangkas. Gigo bersama Sandra mulai membobol alarm dan pintu berangkas. Sedangkan Leo dan Ana menuju kantornya petugas keamanan yang mengetahui kode kombinasinya. Mereka gunakan penutup kepala sebagai bentuk penyamaran. Menggunakan kawat Gigo mulai bekerja untuk melumpuhkan sensor alarm. Setelah selesai giliran Sandra yang diuji untuk membobol pintu teraman di dunia ini dengan kepiawayannya. Saat mencari kode kombinasinya Leo dan Ana kembali berselisih hingga petugas ini pun bangun. Ana langsung memukulnya agar dia pingsan. Meskipun mereka memakai masker Ana khawatir pria ini mengenali mata dan suaranya Leo. Akhirnya Sandra berhasil menyelesaikan langkah pertamanya membuka kunci berangkas. Dengan penuh kehati-hatian dia melanjutkan langkah keduanya. Sandra kembali berhasil menuntaskannya. Tidak menemukan kode kombinasi Leo dan Ana hanya menemukan beberapa kertas undian yang diisi dengan empat angka yang selalu sama. tidak ada salahnya kode tersebut dicoba oleh Sandra dan ternyata berhasil membuka pintu berangkasnya. Dua jam tersisa bagi tim untuk membuka seluruh kotak berliannya. Setelah Alberto menyebut waktu mereka empat menit lagi kawanan perampok ini segera kabur membawa hasil jarahannya. Kembali ke saat ini John menemani Leo menunggu keputusan Albert untuk membebaskan Leo yang tersisa waktu 12 jam lagi. John menceritakan pernah bernegosiasi dengan kelompok separatis yang menyendrak kliennya. Meski tangannya di bawah golok kliennya itu nampak santuy menunggu kesepakatan tercapai. Saking santuynya dia bisa makan ngopai sampai utberai. Leo khawatir rencana John untuk membebaskannya gagal. Sementara itu Albert menerjunkan seluruh anak buahnya untuk menyergap rumah dan kantor pribadinya Pradip Kumar demi mendapatkan kembali berliannya sesuai informasi yang diberikan Simon. Kepala polisi ini nampaknya dengan tegas menolak permintaan John untuk membebaskan Leo. Dengan komandonya tim kepolisian mulai beraksi. Pradip Kumar yang sedang memimpin jamaahnya dikejutkan dengan penggeledahan ini. Pradip Kumar ditangkap karena dituduh sebagai penadah berlian curian. Penangkapan ini viral karena sebagai pemimpin spiritual Pradip memiliki banyak pengikut dari komunitas Jane. Ribuan pengikutnya melakukan protes atas penangkapan pimpinan spiritual mereka. Albert meminta Pradip menceritakan keterlibatannya sebagai penadah berlian yang dicuri oleh Leo dan kawanannya. Faktanya berlian yang polisi rampas dari tangan Pradip adalah asli namun tidak ada yang berasal dari berangkas PBD. Situasi di luar kantor polisi mulai tidak terkendali dengan aksi protes jamaahnya Pradip Kumar. Apakah Simon sengaja memberikan informasi palsu kepada Albert? Apakah dia meminta seseorang menghapus kembali setiap jejak transfer palsunya. Setelah menghubungi Sandra, akhirnya Gigo setuju dengan permintaan anak untuk membagi tiga hasil jarahannya. Pertanyaannya dimanakah berlian curianya itu berada? John dihubungi seorang bos yang mengeluarkan ancaman kepadanya. Dia tugaskan anak buahnya yang bernama Rafael untuk melakukan sesuatu dalam kalimat kiasan. Waktunya paus berenang ke laut. Apa maksud ucapannya itu? Film pun berlanjut ke episode terakhir. Leo meratapi nasibnya mendekam di dalam penjara ini karena godaan batu permata. Sementara itu, Albert kembali mendapat kepastian bahwa berlian yang diasita dari tangan Pradip Kumar faktanya bukanlah berlian yang dicuri dari berangkas berlian dunia. Alberto kembali menghubungi Leo bahwa mereka sedang menuju Anne Werpen. Dipastikan Ana pun ikut bersama Gigo dan Sandra. Terkejut mendapat kabar ini, Leo menyuruh adiknya untuk terus membuntuti mereka. Albert terkejut saat walikota dan jaksa memutar rekaman umpatannya kepada kaum Jen India yang diam-diam direkam oleh John. Pengacara itu mengancam akan membocorkannya ke media. Ditambah lagi, karena dia telah memicu kemarahan komunitas itu akibat penggerebegan berlian yang salah sasaran. Akhirnya, Albert dipaksa untuk mengundurkan diri dari jabatannya sekarang. Kali ini, John datang ke penjara membawa kabar baik pembebasannya Leo. Namun sebelum pergi, dia dihadang para penguasa penjara yang menagi hutangnya. John terpaksa membayar hutang Leo dengan uang pribadinya yang mencapai 60 ribu dolar. Merasa telah ditipu, Albert yang memendam amarah langsung mendatangi rumahnya Simon. Namun ternyata residivisnya itu telah pergi dari sana. Dia meninggalkan surat dan foto untuk mengejeknya. Terungkap di sini bahwa sebenarnya kliennya John itu bukanlah para mafia diktator ataupun gangster. Ternyata dia adalah Simon. Merasa rencana perampokannya telah ditiru oleh Leo, Simon menuntut berlian itu sebagai ganti pembebasannya. Awalnya Leo menolak karena dia merasa sudah berada di luar penjara. Namun ternyata John merekam semua pengakuan Leo dengan kamera tersembunyi dalam pulpennya. Jika Leo bungkam, maka bukti ini akan dia serahkan kepada polisi agar Leo kembali di bui. Leo pun dibawa pergi mereka. Sementara itu, Alberto sedang mengawasi hotel tempat timnya Leo menginap. Sialnya, mobil Alberto tiba-tiba diangkut polantas. Sepuluh hari sebelum perampokan, Leo meminta kesepakatan timnya untuk mengendapkan hasil curian mereka selama kurang lebih setahun agar tidak mencolok. Setelah itu, dia akan membagikannya. Kala itu, Sandra sudah mempersiapkan kotak khusus untuk menyimpan berlian curian mereka yang tidak bisa dibuka oleh siapapun kecuali dirinya. Di sini, Leo menjalankan ide cemerlang yang tidak akan pernah disangka oleh aparat manapun. Bahkan, tidak ada satupun perampok di dunia ini yang berpikir seperti dirinya. Jadi, seluruh berlian curiannya dikumpulkan dalam satu kotak dan tidak dibawa kabur. Namun, tetap berada di tempat ini hanya disembunyikan di berangkas nomor 103. Polisi pun tidak melakukan penggeledahan terhadap berangkas yang belum dibobol karena itu privasi. Sejak awal, berangkas itu sudah diboking atas nama Erza Chohen yang sebenarnya adalah Gigo yang menyamarkan penampilannya seperti orang Yahudai Ortodoks. Karena masalah internal diantara Leo dan timnya, Gigo, Sandra, dan Ana berencana untuk masuk ke dalam PBD mengambil berliannya. Semua ini Leo ceritakan kepada John dan Simon. Dalam perjalanan, mereka disergap kelompok gangster pimpinan si ikan paus yang menugaskan Rafael dan anak buahnya. Gigo nampak grogi, khawatir penyamarannya akan terbongkar. Leo ditempatkan di kursi listrik karena bos mafia ini menginginkan kembali berlian miliknya yang dicuri oleh Leo. Meski sudah disetrum beberapa kali, Leo tetap bungkam. Leo tidak mau mengatakan di mana berlian itu karena istrinya akan terancam. si bos berjanji tidak akan menyakiti Ana meski sehelai rambut pun asalkan Leo mengembalikan berlian miliknya. Baru saja keluar dari gedung berlian, Gigo langsung disergap komplotan mafia. Begitupun dengan Ana dan Sandra yang langsung dipertemukan dengan Leo. Bos paus meminta salah satu dari mereka membuka kotaknya. Leo meminta Sandra untuk maju karena hanya dia yang bisa membukanya. Sementara itu terlihat Alberto menyelundup di luar rumah si bos mafia. Tapi sialnya dia ikut tertangkap lalu digiring masuk. Setelah kotak itu dibuka ternyata isinya kosong. Si bos mafia kembali emosi. Sementara kawanan perampok ini saling menuduh satu sama lain. Leo menuduh Sandra dan Gigo yang merencanakan ini untuk menyingkirkan dia dan Ana. karena si bos lebih percaya kepada Leo akhirnya Sandra dan Gigo disekap. Sedangkan Leo Ana dan Alberto dilepaskan. Namun kebencian Ana kepada Leo tidak pernah surut. Sama sekali tidak mau dekat dengan suaminya ini. Padahal Leo ingin memberinya kabar baik bahwa berlian itu aman di tangannya. Fakta sebenarnya terungkap saat Leo menemui Levi untuk minta berlian sintesis termasuk kotak berangkas miliknya yang berada di PBD. karena Leo sudah melihat gerak-gerik mencurigakan yang dilakukan Gigo dan Sandra. Tanpa mereka sadari Leo mengganti kotaknya kemudian menyembunyikan berliannya di dalam kotak milik Levi. Singkat cerita Levi dan Ana masuk ke PBD untuk mengambil berliannya. Sementara itu Leo dan Alberto menunggu di dalam mobil. Benar saja berlian yang bernilai 1 miliar dolar itu berada di dalam kotaknya Levi. Tapi di sini sepintar-pintarnya Leo sang perampok profesional tetap kalah oleh istrinya sendiri. Hanya Levi yang terlihat keluar dari PBD sedangkan Ana tidak diketahui keberadaannya. Ternyata Ana kabur membawa seluruh berliannya tanpa peduli kepada Leo. Leo kembali jatuh miskin. Sedangkan Gigo dan Sandra merana di atas kursi pesakitan ini. Dalam kisah nyatanya Leo mendekam selama 10 tahun di dalam penjara. Setelah bebas dia tidak pernah kembali ke Enverpen. Sudah 20 tahun lamanya namun berlian itu masih belum ditemukan. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi. Keep enjoy. terima kasih telah menonton!